Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah kisah haru, datang dari seorang bocah 9 tahun, asal United Kingdom Inggris, yang memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Bocah bernama Rudy memutuskan untuk menjadi seorang muslim, setelah rutin setiap akhir pekan memberi makan kepada para tunawisma. Kisahnya dibagikan oleh aku Twitter at Birdok Janah, pada tanggal 16 Januari 2021 lalu, dalam unggahannya ia menceritakan sosok Rudy, yang memutuskan secara mandiri keinginannya memasuki agama Islam. Dalam unggahannya tersebut akun Twitter at Birdok Janah, menceritakan jika Rudy memang rutin, mengikuti kegiatan amal yang dilakukan oleh para relawan muslim. Bersama dengan komunitas muslim, Rudy dan ibunya setiap akhir pekan, meluangkan waktu membagikan makanan bagi para tunawisma. Dari situlah, Rudy ingin mempelajari lebih dalam agama Islam, bahkan ia meminta izin kepada sang ibu untuk menjadi seorang muslim. Dia ingin menjadi muslim, dan salat dan berpuasa. Dia meminta izin ibunya, ujar akun Twitter at Birdok Janah, sebagaimana dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com. Sang ibu yakni Claire Taylor, dengan berlinang air mata, terharu dengan keputusan dari putranya. Dia berkata, dia akan senang dengan apapun yang dia putuskan, dan akan selalu mencintai dan mendukungnya, tutur akun Twitter at Birdok Janah. Rudy kemudian mendapatkan bimbingan pembacaan syahadat, oleh Muhammad Bilal. Pria tersebut merupakan, salah satu orang yang ikut dalam aksi relawan, yang diikuti oleh Rudy setiap akhir pekan. Momen pembacaan syahadat Rudy pun, digambarkan oleh Muhammad Bilal, dalam sebuah unggahan di Twitter. Ia mengungkapkan, jika Rudy menjadi orang termuda yang dibimbingnya untuk membaca syahadat. Bukan hanya itu saja, Muhammad Bilal mengungkapkan jika Rudy memilih sendiri nama Islamnya. Rudy memilih nama Muhammad Muzamil. Dia memilih, Muhammad Muzamil, sebagai nama muslim barunya, Masya Allah, tutur Muhammad Bilal. Menjadi seorang muslim, Rudy kini secara perlahan mempelajari Al-Quran, ia juga belajar salat. Hingga hari ini, Rudy atau Muhammad Muzamil bersama ibunya masih melakukan kegiatan amal, setiap akhir pekan dengan membagikan makanan, untuk para tunawisma, dan orang tua. Terima kasih telah menonton!